Ya, pemirsa kawat gigi atau yang biasa disebut brekat atau behel tidak hanya menarik bagi kalangan anak-anak dan remaja. Orang dewasa pun banyak yang baru melakukan perawatan menggunakan kawat gigi dengan tujuan memperbaiki susunan gigi sekaligus menambah estetika. Nah, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengguna kawat gigi berusia dewasa. Berikut liputannya. Kawat gigi brekat atau behel pada dasarnya digunakan untuk merapikan struktur gigi yang tidak rata. Tak hanya fungsional, penggunaan kawat gigi kini kerap dipilih dengan alasan estetika. Gigiku dicabut dan seperti biasa di ortodontis biasa gigiku dicabut dan harus dimundurkan. Dan ternyata face ku ini tidak cocok untuk ditiruskan. Aku di sini treatment untuk melebarkan, jadi mengembalikan lower joko yang tadi dicabut dua gigi, terus dimundurkan, akhirnya dilebarkan. Setelah memasang kawat gigi, tak jarang para penggunanya merasa tidak nyaman. Apalagi kalau misalnya makan, apalagi kalau lagi habis dicopot giginya, terus pakai karet panjang itu, karet nyato, itu kadang kalau buka rahang, buka mulut itu agak susah. Ngunyanya juga kan tidak boleh langsung makan, kita harus nunggu dua jam atau dua jam setengah sih rata-rata. Susah makan sih, yang jelas selama hampir satu bulan susah banget makan, sariawan, pokoknya nggak enak banget buat makan. Orang dewasa yang giginya sudah tidak dalam masa pertumbuhan lagi, membuat para ortodonti memperhatikan beberapa hal sebelum memasang kawat gigi pada para pasien. Orang dewasa kan biasanya kadang-kadang giginya sudah ada yang mengalami, ya ada yang sudah keropos, atau tulang-tulangnya sudah mulai resopsi, sudah mulai turun. Nah itu kita pastikan bahwa sehat dulu, jaringan penyangganya kita yakinkan itu sehat, baru kita bisa mulai perawatan ortonya. Perawatannya itu tentu dalam menggunakan atau pemilihan alat ortodontinya digunakan yang force atau tekanan yang seringan mungkin. Ada jenis berbagai macam jenis alat-alat ortodonti yang sekarang tersedia, dan sekarang semakin canggih itu ada yang force-nya memang sangat ringan. Perawatan kawat gigi harus dilakukan secara rutin, bila salah perhitungan dan penanganan bisa menyebabkan iritasi dan infeksi. DBA Astari, Jakarta Jadi kalau kita buka, ini dia bisa Ya intinya sih konsultasikan kepada dokter aja ya, supaya lebih aman lagi.